Berlokasi di jalan Kiai Haji Ahmad Dhalan sebanyak 77 peserta, yang juga anak didik PKBM Atri, mengikuti ujian kesetaraan paket C atau setara sekolah menengah pertama dengan jurusan IPA dan IPS. Kepala Bidang Paut dan Pendidikan Masyarakat yang mewakili Dinas Pendidikan Kota Palembang, berkesempatan hadir memantau langsung jalannya ujian dan memberikan semangat kepada para peserta. Diri Apriyadi mengapresiasi apa yang dilakukan PKBM Atri, yang tidak hanya menyelenggarakan ujian kesetaraan, namun juga memberikan bekal keterampilan kepada anak didiknya, sehingga menghasilkan lulusan yang siap kerja. Bagi kami, Dinas Pendidikan Pak Kota Palembang ini sebagai penawas di sini, kami sangat mengapresiasi kerjaan ini, sebagaimana kita ketahui lulusan dari kesetaraan ini. diakui, biasa mereka diakui, bisa melanjutkan pengamal pekerjaan, kuliah. Berarti sama jumpa kan sudah jalan, jadi kan para peserta didik yang keluar dari sini sudah siap kerja. Yang insya Allah, mereka ke depannya juga kalau bisa, membuka lapangan pekerjaan. Jadi siap pakai. Di tahun 2023 ini, pelaksanaan ujian kesetaraan paket C kembali diadakan, setelah terakhir kali diadakan di tahun 2019. Dan di antara tahun itu diadakan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang juga sempat terhenti akibat pandemi. Purna Masari berharap dengan adanya ujian kesetaraan ini bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, terutama di Kota Palembang. Hari ini kita melaksanakan uji kesetaraan dari tanggal 13-14 Mei 2023. Ini paket C, jurusan IPA IPNS. Untuk jumlah peserta sendiri ada berapa? Untuk jumlah peserta, kita 77 orang dari PKB. Kalau uji kesetaraan baru tahun ini pak. Kalau kemarin kita bukan uji kesetaraan, kita ANBK. Tapi selama dua re-Covid kemarin tidak ada ANBK dihapuskan. Nah, ini setelah Covid baru ada uji kesetaraan. Kalau dari kita, baru pemerintah sih uji kesetaraan ini supaya meningkatkan mutu pendidikan. Dari total 77 peserta, ujian dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai dari pukul 7.00 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sesi kedua dari pukul 13.00 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Eza PM, Sriwijaya TV